Halo teman-teman, perkenalkan aku Anika dari Divisi Dokumentasi Mau sedikit sharing mengenai cara membuat motion graphic menggunakan Adobe After Effects Dengan cara yang sangat sederhana Selamat menonton Step pertama Nah, tahapan yang pertama, ketika kalian membuka Adobe After Effects Kalian tidak akan menemukan apapun di sini Setelah pertama kali memasuki Adobe After Effects Kalian benar-benar tidak akan menemukan apapun Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu membuat halaman kerja kalian sebelum membuat project kalian Cara membuat layar kerjanya adalah Klik Composition New Composition Nah, di sini ada sebuah halaman kerja di After Effects Nah, di sini kalian disuruh membuat nama ya, bebas saja lah Misalnya, contoh saja, sample Nah, seterusnya Di preset-nya custom Wait sama high-nya itu bebas terserah kebutuhan videonya Dan saran saya sih Expect ratio 16 bening 9 saja ya, biar nanti videonya terlihat ideal Nah, selanjutnya ada frame rate Nah, frame rate ini adalah yang nanti bakal menentukan berapa frame per detik yang bakal untuk video kalian Terus resolusi Resolusi tidak perlu Nah, ini ada durasi Yang harus dimasukin ya, nanti Mau punya berapa detik Saya sih masukin 30 detik buat timeline kerja saya Langsung masuk ke background color Ini ya, bebas Yang mau dibikinnya warna apa Misalnya warna biru boleh Langsung klik ok saja Step yang kedua Nah, step yang kedua itu adalah layering Layaring di dalam Adobe After Effects tidak jauh berbeda dengan layering aplikasi lainnya Seperti Photoshop dan Adobe Premiere Pro Siapalah yang di atas bakal muncul di layar Nah, contohnya saya punya dua objek Yaitu ada motor dan mobil Kedua foto ini adalah PNG Dimana backgroundnya transparan Saya tarik aja langsung ke After Effectsnya Oke Untuk meletakkan ke halaman kerjanya Kalian hanya tinggal tarik aja Nah, ayo kita lihat Mana yang di atas ya Motor layer berada di paling atas Karena dia ada di layer yang paling atas Nah, selanjutnya Kita akan membuat text dengan cara Mengklik layer Klik new Terus klik text Kita coba aja sample Misalnya tulis Viber Kita gedein aja Nah, ini untuk textnya ya Kita buat geser paling atas aja Oke Pada dasarnya Layar yang paling atas itu Adalah sebagai objek utama Dan menutupi semua objek lainnya Nah, kalian juga bisa Misalnya Yang motor ini Tidak mau dihapus Tetapi tidak mau dilihatin Di hide aja ya Ini klik yang ada mata Nah, ini hide Dan ini hide Step yang ketiga Nah, selanjutnya Step yang ketiga itu ada keyframe Keyframe merupakan hal yang paling penting Dalam baduk after effect Satu bagian hal terpenting Karena apa Semua animasi Tidak akan berjalan Tanpa adanya keyframe Nah, untuk memahami apa itu keyframe Ayo kita coba praktikan Nah, disini ada gambar ya Gambar ini berada pada tempat di tengah ya Ketika saya geser ini Dari 0 Ke detik 4 Dan gambarnya saya geser ke pojok Nah, kita coba play Nah, tidak ada bergerak Tidak ada gambar yang bergerak Karena apa? Karena tidak adanya keyframe Nah, mari sekarang kita coba beri keyframenya Keyframe itu ada banyak sekali jenisnya Contohnya yang saya gunakan adalah position Position bisa kita klik P pada tombol keyboard Nah, position ini akan muncul Ini Kita klik gambar stopwatchnya Untuk memulai Mewakili keyframenya Ketika keyframenya sudah nyala Lalu kita geserkan ke detik 6 Lalu kita pindahkan gambar ini Dengan menggunakan Arrow Ke pojok atas Nah Maka dia akan menunjukkan sebuah jejak kaki Dimana kita memulai dari detik pertama Kita geser frame-nya ke detik pertama Dan untuk memulai klik spasi pada tombol keyboard Nah Gambar menunjukkan sebuah pergerakan Dan yang terakhir step keempat Nah, selanjutnya step 4 Yaitu fungsi animasi Nah, selain dari position dan scale tadi Kita masih banyak mempunyai fungsi animasi Yang biasanya dipakai oleh para editor Nah, salah satunya dengan mengklik tombol S Atau biasa disebut scale Untuk mengatur ukuran Contohnya seperti ini Nah Terus selanjutnya Untuk mengatur posisi Kita klik P Contohnya seperti ini Untuk posisi Nah Selanjutnya Kita klik R Untuk mengatur rotation Atau perputaran Contohnya seperti ini Kita bisa putar-putar Nah Selanjutnya itu ada Untuk mengatur ketebalan Atau di kliknya itu Di keyboardnya mencet Nah, mengatur ketebalan Transparansi Bisa disebutnya Dan masih banyak sekali fungsi-fungsi yang lain Yang ada di Adobe After Effects Nah, itu dia Kurang lebih tutorial dasar Membuat motion graphic dari saya Jadi, kesimpulannya Software Adobe After Effects adalah aplikasi Untuk membuat animasi Jadi intinya Pergerakan yang dihasilkan itu Berkat adanya keyframe Oh iya teman-teman Ada sedikit informasi nih Buat kalian Yang suka hal-hal Permediaan Kayak video yang sudah saya berikan tutorialnya tadi Bisa banget nih Untuk cek Instagram FMS4 Karena nantinya Bakalan ada Pencerdasan-pencerdasan lainnya Dalam hal-hal Permediaan Seperti fotografi Videografi Tipografi Dan lainnya Jangan lupa juga nih Untuk headline OA Dan follow Twitter Juga TikTok FMS4 ya Gak ketinggalan juga nih teman-teman FMS4 akan melakukan workshop Yang dihadiri oleh Pembicara Ahli Pastiin untuk ikutan workshopnya ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax